Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di zone yang penuh berkah ini. Selamat beri salam. Tidak lupa saya sampaikan pada jenjauh kita, Nabi Muhammad SAW. Seorang manusia agung yang diutus oleh Allah muka bumi untuk membawa manusia dalam kondisi yang gelap mulitar pada kondisi yang terang. Baik Bapak-Ibu sekalian, pada siang hari ini kita masuk kepada materi huruf Sia. Apa itu huruf Sia? Huruf Sia. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Sia, sebelum masuk kepada materi huruf Sia. Huruf Sia, yaitu semi-irigular. semi-irigular. Dia bukan irigular, juga bukan reguler. Semi-irigular al-Hasan. Al-Hasan. Huruf Sia. Nah, huruf Sia ini setelah saya pelajari kenapa namanya huruf Sia, letak belakangnya ternyata semua penduduk yang ada di muka bumi kena huruf Sia. Kena, enggak ada yang enggak kena. Semua kena. Kita coba dari daerah per daerah dulu. Padang, seorang Padang. Di Padang itu huruf Sia-nya R. R. Jadi kalau di Padang menyebut R, sering enggak bisa. Jadi pagar menjadi pagar. Sukar menjadi suka. Liar menjadi lia. Luar menjadi luar. Bandar menjadi bandar. R hilang. Kenapa orang Padang susah dibuat R? Oh, berdaruhi. Kalau depan, apa boleh buat? Kalau depan itu dia jadi tak paksa. Misalnya baca R. Rumah, apa boleh buat? Tapi kalau belakang hilang. Pagar jadi pagar. R orang Padang. Susah. Betul enggak, Pak Benny? Pak Dr. Benny, benar ya orang Padang susah dibuat R? Benar. Atau saya ngarang. Benar kan? Orang Padang banyak, enggak bisa dibuat R? Ya, betul. Nah, maka di belakang dampaknya, Pak, kata-kata yang ada ujung R-nya hilang. Luar, luar. Bandar, bandar. Apa lagi? Kasar, kasar. Tiap rupiah R di belakang itu diorang Padang hilang. Kenapa? Takut dengan ujung R. Nah, itu tanpa disadari. Apa sebab-penyebabnya? Tanya orang Padang. Berusaha tanya, Pak, Pak. Saya dulu, kenapa enggak bisa nyebut R? Lidahmu pendek. Siapa? Lidahmu pendek. Akhirnya, saya dulu enggak pernah nyebut R, tapi latihan. Saya latihan dulu pakai apa? Pakai pipa pump. Sampai 3 bulan. Akhirnya bisa nyebut R. Saya dulu pidato enggak bisa nyebut R. Mary is teacher. Dulu nyebut, misi ingat satu. Mary is teacher. Betawa orang semua. Akhirnya saya latihan-latihan bisa nyebut R. Itu orang Padang R. Kita ke orang Sunda. Orang Sunda itu enggak bisa nyebut F. Nyebut F menjadi P. Viva pipa. Nah, ada di sini Masjid Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. F itu berubah jadi P. F oleh orang Sunda jadi P. Ada orang Sunda di sini? Siapa orang Sunda? Boleh? Saya, Pak. Saya, Pak. Bolehlah F jadi P. Benar enggak? Iya, kebanyakan kalau yang di... Saya pernah bilang itu. Kenapa orang Sunda nggak bisa nyebut F menjadi P? Itu pitnah. Tipi. Itu pitnah. Jadi, semua F jadi jadi P. Viva pipa. Abdurrahman bin Auf. Saya ketemu itu Masjid Abdurrahman bin Auf. V menjadi P. Kemudian kita pindah ke Menado atau Makassar. Makassar menyebut N belakang nggak bisa. Hujan menjadi hujam. Hujan. N belakangnya jadi hujam. Saya pernah dulu di Menado, di Inas Bahari. Saya tahu. Kapan pensiun? Kapan pensiun? Kapan pensiun? Kapan pensiun? Kapan pensiun? Ikang. Ikan menjadi ikang. Jadi, N menjadi N. Ada orang Makassar di sini atau orang Nado? Boleh silakan bantah. Ada? Enggak gitu, Pak. Coba. Ada di sini orang Makassar atau orang Nado? Asli? Ada? Atau pernah berteman dengan orang Makassar? Memang begitu bacanya? Ada? Oke. Sekarang pindah kita ke Jawa Tengah. Saya ada nama di Semarang. Nyebut namanya Pak Haji nggak bisa. Pak Kaji. Jadi, Pak Haji menjadi Pak Kaji. Pak Haji menjadi Pak Kaji. Kapnya gabung dengan A. Kenapa itu? Lidah. Ada lagi, Widodo. D-nya jadi D. Jadi, itu masalah lidah. Jadi, lidah itu ternyata ada kekurangan semua bangsa. Padang, Sunda. Cuma, Rukat Tengah itu. Jawa, Makassar, Manado. Sekarang, coba kita pergi ke luar sana. Ke Jepang. Jepang nggak bisa menyebut huruf mati. Kecuali N. Honda bisa. Tapi kalau huruf mati yang lain, nggak bisa dia. Misalnya huruf matinya, kayak nama saya, Hasrizala. Dia akan membaca Hasarizala. Yang hidup, Hasarizala. Jadi, dia hidupkan huruf yang mati tadi. Mungkin dia baca Has. Uruf mati, Cilean. Kalau Ibu Yusniar, Yusuniara. Dibaca oleh Jepang, Yusuniara. Bisa dia nyebut Yusniar, nggak bisa. Yusuniara. Itu semua lidah-lidah. Kadang-kadang kenaknya, kadang-kadang luruk tertentu, ada luruk yang lain, itu semua bermasalah. Menimpa semua bangsa di dunia ini. Coba Bapak cari, ada nggak bangsa di dunia yang tidak kena rusia. Lancar semua hurufnya. Kadang-kadang. Kadang-kadang orang Jerman, kadang-kadang orang itu kan nyebut R, nggak bisa. Ada nyebut apa lagi, luruk-uruk tertentu, nggak bisa. Luruk G, nggak bisa. Nah, banyak luruk yang nggak bisa. Nah, begitu juga menimpa orang Arab saat itu. Nah, menimpa orang Arab itu, dilegalisirkan, dilegalkan di Al-Quran. Diakui di Al-Quran. Artinya apa? Allah mengakui kelemahan bangsa, lidah manusia itu. Nah, jadi lidah, karena keterbatasan lidah, jadi akhirnya ada huruf tertentu yang nggak pas dibaca. Nah, itu latar belakang luruk sia itu. Saya kaji, oh iya, iya. Termasuk juga nanti dalam perubahan kata-kata, nggak mulus perubahan kata itu. Oke ya, sekarang kita ke topik sebenarnya. Nah, ke Rusia di Al-Quran. Jadi Rusia itu menimpa semua bangsa. Nah, sekarang ke Indonesia dulu. Kita ke Bahasa Indonesia. Indonesia ya, yang umum. Sekarang ada kata kerja, misalnya lempar. Lempar. Nah, lempar. Yang kasih awalan ini apa jadinya? Coba buka, nggak dua, tiga. Saya minta Pak Beni. Melempar. Pak Beni buka satu. Berakilan ya, Bu. Rita Zahra buka. Sama Bu Ella buka satu. Nah, tiga ini kita diskusi ya. Lempar. Saya dikasih awalan ini, apa jadinya? Melempar. Melempar. L-nya aman ya. L-nya nggak berubah. Diam. Kita kasih awalan me, apa jadinya? Mendiam. Mendiam. Mendiamkan atau mendiam. Uruh D-nya aman. Mendiamkan misalnya. Yang saya tuju adalah huruf D-nya. Huruf D-nya aman. Huruf D-nya aman. Huruf R aman. Huruf D aman. Sekarang misalnya, bawah. Jadi? Membawah. Membawah. B-nya aman ya. B-nya aman. Membawah. B nggak berubah ya. Oke? Sekarang coba. Tari. Lari. Menari. 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 Berubah. Kenapa nggak mentari atau mentari? Kenapa menjadi menari? Kenapa? Kenapa T berubah jadi N? Ada penggabungan. Kenapa? Kenapa nggak mentari? Atau mentari, mentari. Seperti ini. Lempar, melempar. Artinya lain jadinya, Pak, nanti. Masalah bukan lain. Kenapa T-nya itu tidak tetap? Kenapa T berubah jadi N? Melebur jadi. Kenapa? Lebih sulit mengungkapkannya mungkin. Nah, faktor lidah. Faktor lidah. Faktor lidah. Me, tarih susah. Jadi menari. Menari. Tarik. Coba misalnya tutup. Me? Tutup. Me. Coba me tutup. Mentutup. Coba sebut me tutup. Mentutup. Coba sebut. Mentutup. Menutup. Menutup enak. Nah. Menutup. Menutup enak. Menutup. Jadi nanti pada saat orang bule belajar bahasa Indonesia, Pak Benny menutup pintu. Misalnya rumusnya gini. Dia belajar bahasa Indonesia nih. Pak Benny. Pak Benny. Menutup pintu. Tentu dia pengen tahu bahasa Inggrisnya apa nih. Dia menerima kasih bahasa Inggris. Dia punya kamus. Kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bahasa Inggris. Katamu kata nutup. Di mana dicari akan kata nutup ini? Dia enggak tahu. Di M paling. Di mana dicari? Di M. Di N. Ada kata nutup? Enggak ada. Enggak ada. Ah. Jadi ditutup. Harus ditutup. Tadi ditutup. Rumusnya apa? Ganti N jadi? T. Ganti Uruf N jadi Uruf T. Paham ya situ? Paham. Paham ya? Jadi enggak bisa menutup. Enggak bisa kenapa? Faktor lidah. Metutup susah. Jadi yang menutup. Lalu itu. Sekarang pukul. Me? Memukul. Kenapa enggak me pukul? Kenapa enggak me pukul? Memukul. Me pikul. Kenapa enggak me pikul? Memukul. Lebih mudah mengukul. Sulit mengucapkannya Ustaz. Apa? Mudah mengucapkannya. Lidah tak bertulang. Lidah kita enggak nerima. Akhirnya menutup. Memukul. Jadi P berubah menjadi? Berubah P berubah menjadi? M. Jadi P berubah menjadi M. Ini Rupai berubah menjadi M. Kalau sih boleh belajar. Pada saat dia menemukan kata-kata. Memukul. Ali memukul badu. Tadi yang mencari mana? Kata-kata. Dia cari di kata. Di kamus. Dipukul. Ali memukul badu. Dia mencari-makan kata ini. Maka pada saat dia memukul. Kata mukul. Dicarinya di kamus di? P. 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 Dipukul. Apa rumusnya? Ganti M. Ganti-mukul di P. P. Itu rumus. Kenapa begitu? It's given. Kenapa begitu? Saya jawab. Bu Ella, Bu Rita Zahara, dan Pak Beni. Kenapa begitu? Korang jawab. Supaya memudahkan saja akar katanya. Kenapa? Kenapa berubah M jadi P? P jadi M. Gitu itu Ustadz? Gitu. Satu P, kedua S, susul, menyusul. Surat menyurati, tidak ada surat yang ada menyurati, menyusul. Satu lagi, K, kirim. Kirim apa jadinya? Mengirim. Jadi kalau ketemu huruf M dalam kasar kerja, ketemu huruf N, ketemu huruf N ganti ke huruf K, N ganti ke huruf S, N ganti ke P, N ganti ke T. Paham itu? Bapak, Bapak, Ibu sadar selama ini semua itu? Ternyata di Bahasa Indonesia juga ada huruf Sia. Bisa dipahami ini? Ada, Pak. Jadi faktor lidah. Ibu rasa saja. Menutup, 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 menutup. Jadi huruf Sia ini kena lidah. Nah, lidah semua orang di dunia ini kena. Di Indonesia tadi sebilang orang Padang, R kena. Orang Sunda, F. Orang Makasar, N. Nah, ramai-ramai kita, seluruh bangsa Indonesia kena di P, kena di T, kena di K, dan kena di T, P, P, K, S. Udah, itu huruf Sia dalam pandangan dramatika lakukan kita alasannya. Itu huruf Sia semuanya. Nah, bagaimana di Inggris? Gue menjadi when. Ada rumusnya? Tidak ada. Gue jadi when? Tidak. Saya pernah tanya sama orang Inggris. Kenapa gue jadi when? Itu datang dari langit yang ketujuh di bawah Dewa. Gue jadi when sambil bercanda. Jadi tidak ada jawabannya. Jadi kalau huruf Sia itu jawabannya given. Jadi kalau nanti Bapak ganti huruf wow dengan alif, itu given. Kenapa diganti? Nanti biasanya nanya Pak Bini. Kenapa begitu? Kalau given nanti Pak Bini jawab, ini given Pak Bini. Nanya lagi nanti ya. Saya kejar Pak Bini nanti kalau nggak bisa jelasin, dikejar. Pak Bini ini betul-betul harus pas. Kalau nggak pas, dikejar terus kita. Jadi huruf Sia adalah huruf karena faktor lidah. Bapak-Ibu sekalian karena faktor lidah, pengaruh lidah. Jadi begitu juga di Arab Saudi sana, di daerah saat Nabi Muhammad. Sekarang mungkin huruf Sia. Mereka menamakan huruf apa nggak tahu. Yang jelas kacamata material ini menamakannya huruf Sia. Oke ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan huruf Sia? Belum, Ustaz. Filosofinya. Ada? Belum. Lanjut aja, Ustaz. Oke. Baik. Apa itu huruf Sia? Jadi filosofinya kita tahu bahwa huruf Sia itu faktor lidah. Jadi kenapa begini, kenapa begitu nanti? Nah, Bapak tahu jawabannya. Saya kembalikan. Kenapa T ganti N? Oke. Seperti itu kita mulai huruf Sia. Huruf Sia. Buka ya. Huruf Sia. Ya, huruf Sia. Ini kalau jawabannya kurang bagus, kita ganti aja. Kita ganti huruf Sia ya. Huruf Sia. Satu. Huruf Sia. Huruf Sia. Sumi Irregular Al-Hasani ya. Sumi Irregular Al-Hasani. Terus selanjutnya disebut Sia aja ya. Huruf Sia. Huruf Sia adalah. Huruf Sia adalah Alif Waw Ya. Huruf Sia. Berarti kalau baca Alif Waw Ya bermasalah nanti. Alif Waw Ya. Huruf Sia. Huruf Sia tadi huruf Sia nya apa? P, T, S, dan K. P, S, T, K. Apabila. 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 Akar kata selalu tiga huruf ya. Akar kata selalu tiga huruf. Apabila. Apabila. salah satu akar kata. Apabila salah satu akar kata. Kemasukan huruf Sia. Kemasukan huruf Sia. Huruf Sia. Maka kata tersebut. Kata Sia. Kata Sia. Kata Sia. Kata Sia. Tiga. Uruf Sia masuk. Kata Sia. Katama, Darabah, Ja'ala, Khalaka, tiga huruf. Kalo salah satu huruf yang tiga tadi ada huruf Alif Waw Ya maka kata tersebut, kata Sia. Beda dengan Inggris. Uruf sia yang masuk Uruf sia yang masuk ke akar kata Yang masuk ke akar kata Ke dalam akar kata Akar kata Uruf sia yang masuk ke dalam akar kata A bisa satu uruf Satu uruf dia Alif saja Waw saja atau ya saja Yang kedua Bisa dua uruf Pasangan alif dan waw Alif dan ya Waw dan ya Ya dan waw dan sebagainya Yang ketiga Tiga uruf Tiga-tiga hanya uruf sia Tiga uruf Jadi satu uruf Dua uruf dan tiga uruf Oke ya Yang keempat Yang keempat Jika satu uruf Jika satu uruf Posisinya Ini posisi ya Posisi B A di depan Di belakang Di belakang Ya Nah Kalau lima Jika Dua dan tiga uruf Nah Ini kita langsung Terjem dewas Langsung Lihat ke dalam aturan Lihat ke Dalam aturan Kalau yang satu uruf Masih bisa pakai teori Tapi kalau yang dua Dan tiga uruf Kita langsung Terjem bebas Ke TKP Lihat ayat per ayat Nah nanti Dari kesimpulannya Bapak tenang saja Sudah tahu jadi Nah di Uruf sia itu Adalah uruf Alif Waw dan ya Sia adalah Alif Waw dan ya Apabila salah satu Dari uruf Akar kata Kemasukan uruf sia Ada alifnya Ada wawnya Ada ianya Di akar kata Maka kata tersebut Disebut kata sia Semih irregular Alasani Nah tiga Uruf sia yang masuk Ke dalam akar kata Bisa satu uruf Bisa dua uruf Dan bisa tiga uruf Satu uruf Mungkin alifnya saja Waw saja Ya saja Dua uruf mungkin Kombinasi waw dan ya Kombinasi waw dan alif Alif dan ya Alif dan waw Kalau tiga uruf Ya mungkin satu kata Dama kurang Tinggalnya Kemudian Jika satu uruf Posisinya Yang satu uruf tadi Bisa di depan Bisa di tengah Dan bisa di belakang Kalau dua dan tiga uruf Kita langsung KTKP Langsung belajar Dari akar alif Jadi Uruf sia ini Inilah Berosofinya Jadi sia Irregular Tetapi dari Irregularnya Ada regulernya Kalau bahasa Inggris Irregular Irregular cukup dihafal Nggak bisa ditanya Go jadi when Bisa letak hati Kenapa Dari sisi akademik Dari sisi akademik Go jadi when Bisa ada rumusnya Nggak ada Nggak ada Do jadi did Ada rumusnya Nggak ada Nanti diaturan Ada rumusnya Walaupun dia Irregular Ada rumusnya Maka namanya Semi Dia Irregular Karena keluar dari jalur Keluar dari teori Tetapi Pas keluar dari teori Dia punya teori baru Nah itu Dia tidak ikut Aturan umum Tapi dia Ikut aturan khusus Maka kita namakan Semi Dibilang Irregular tidak Dibilang Irregular juga tidak Semi Tengah-tengah Dia teratur Dalam ketidakteraturan dia Dan dia tidak teratur Dalam keteraturan dia Hilang dan pergi Tanpa pesan Tetapi meninggalkan bekas Meninggalkan jejak Jadi filosofi Irregular itu Datang dan pergi Sesuka hati Tetapi meninggalkan Kesan dan jejak Kita cari jejaknya nanti Seperti mencari Sesuatu yang hilang Nanti ada anak yang hilang Kok ini dua urug Karena kata-kata Tiga urug Nah hilang satu Yang hilang itu Kalau nggak alif Kalau nggak Nah itu kita Kita mencari Tugas kita mencari Apa yang hilang Itu ya Itu prolog Dari Urusia Itulah Ada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian Sebelum kita lanjut Sebagusnya kita buka Tanya-jawab dulu Yang penting Filosofinya dulu Dipahami dulu Filosofinya Silahkan Silahkan bertanya Lanjut Mungkin yang Ibu Oke Yang lain Yang lain silahkan Dalam satu huruf Bisa Double huruf Sia Dalam satu kata Double huruf Sia Nggak Pasti berbeda Darang itu Yang A W W W Saya belum ketemu Tapi kalau Alif W Ada W W Ya Ada Variasi ya Ustaz Siah Nanya Kakar kata Itu kan Cuma Tiga huruf Ketika Dimasukin Tiga-tiganya Huruf Siah Lalu bagaimana Nah Itu hanya Satu Dalam Kur'an Pertanyaan Bagus Sekali Hanya Satu Dalam Kur'an Kata Seperti itu Yaitu Awaya Itu ada Surah Al-Duhar Surah Al-Kafi Ayat Ke-10 Surah Al-Duhar Hanya Satu Satu kata Saya sudah cari Hanya Satu kata Awaya Makasih Ustaz Ini dibahas Insya Allah Dibahas Oke Silahkan yang lain Silahkan Oke Silahkan Bapak Ibu Ustaz Silahkan Bisa Berarti Kita Kalau kita Kan di Al-Quran Itu banyak Kayak Toha Tidak Bisa Kita Cari Dengan Siah Itu Hanya Allah Yang Tahu Artinya Yassin Alif Lam Alif Lam Taha Kafa Insya Itu Hanya Allah Yang Tahu Dan Kita Tidak 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 Itu Pak Ilmi Ada pertanyaan Tidak Kayaknya Mau tanya Sebenarnya Tadi Ustaz Mengatakan Siah Itu Karena Masalah Lidah Masalah Ucapan Sebenarnya Fungsinya Ketika Dia Disisipkan Di Dalam Akar Kata Itu Apa Fungsinya Sebenarnya Dia Tetap Bermanah Pertama Dalam Kita Menentukan Akar Kata Yang kedua, membantu kita buka di kamus Untuk menemukan arti Itu fungsinya Untuk kita buka di kamus Tapi tidak ada arti Punya arti, Bu Kalau tidak tambah huruf, tidak ada arti Tidak, maksudnya ketika dia berarti Ketika dia disisip ke dalam akar kata Tapi kalau misalnya Hanya wow sama iya Itu tidak mempunyai arti sebenarnya Tapi kalau dalam akar kata Dia punya arti Kalau dia hilang, dia tidak ada arti Kata itu tidak ada arti Yang harus dilengkapi dengan urusianya Baik, baik, Ustadz Syukron Oke, yang lain silahkan Tidak ada ya Oke, kalau tidak ada Saya tutup dulu rekaman saya Kita bikin rekaman baru ya Baik, Bapak-Ibu sekalian Prolog Rusia ini Jadi singkat pada Rusia itu Dalam huruf Alif Wawdania Ya selamat menikmati